Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kreatif elektro pada video kali ini saya akan mencoba memasang filter subwoofer pada power amplifier mono ya sebagai contoh disini saya menggunakan power amplifier TPA 3118 ya untuk powernya terserah teman-teman ya bisa menggunakan power OCR atau Safari atau APEC ya atau yang lainnya juga bisa cuma disini sebagai contoh saya menggunakan power ini ya terus untuk speakernya disini saya menggunakan 4 inci ya ini untuk speaker midrank bukan power ya teman-teman ini saya paralel seperti ini ini kenapa saya memakai speaker midrank ya soalnya untuk speaker subwoofernya ini kecil ya jadi saya mau tes pakai midrank apakah tone control ini benar-benar bisa merubah ya dari suara midrank atau fullrank ya menjadi subwoofer dan untuk pengetesan trafo disini saya menggunakan 1 ampere ya dengan tegangan CT sama 12 volt karena untuk tegangan ini kan dia jatuh daya tunggal ya sedangkan ini trafo CT jadi seperti ini disini saya tidak menggunakan dioda ya untuk menjadikan tegangan AC menjadi DC karena disini dia udah ada diodanya ya dioda untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC ya tidak tidak perlu menambahkan dioda lagi dan ini untuk pengait ya disini saya membuatnya menggunakan PVC ya dibuat seperti ini dan kita pasang seperti ini ya oke seperti ini ya untuk tegangan power ini kita semakan saja dengan tone control ini ya disini kan 12 volt jadi kita ambil dari 12 volt ini ya dari tone control ini kita ambil dari elko ini ya elko yang ini ini untuk power supply nya disini ya untuk tegangannya oke untuk pemasangannya seperti ini ya untuk positive power kita ke solder di positive elko ini ya begitu juga sebaliknya negatif kita solder di negatif elko ini ya begitu juga input output dari tone control ini yang positif kita solder di positive power ya untuk input dan negative ke negative ya kalau dipasang di power besar untuk jatuh daya tegangan ini tone control ini teman-teman bisa mengambil dari tegangan trafo langsung ya trafo utamanya cari yang 12 volt ya untuk pemasangannya terserah bisa dibolak balik karena ini tegangan AC oke seperti ini ya dan sekarang saya ikan on untuk turn control udah on power juga udah on ya dan sekarang saya akan tes tes ini ya lampu yang tegangan aku pemasangnya lampu yang tegangan usah yang tegangan ya lampu yang tegangan saya akan memeriksa terangkap tapi apapun saya akan memeriksa ini saya akan tegangan ini speaker nya tidak kuat ya ini tidak kuat speaker nya jadi dia punya break 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 ini untuk sekedar mid-low ya kalau dibesarkan volume nya dia tidak kuat ya speaker nya karena ini bukan speaker wafer atau subwoofer ya harusnya kan pakai speaker wafer atau subwoofer ya baru cocok kalau ini volume frekuensinya dibesarkan dia hilang suaranya ya dia cuma sub saja kalau ini masih ada suaranya sedikit ini volumenya baru sedikit ya nggak berani besar-besar nggak kuat kalau ini speaker nya ya tuh aku ada oke sekian dan terima kasih semoga bermanfaat bagi teman-teman sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati